Pemisahan nasi pilu dialami bocah perempuan berusia 10 tahun di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Ia terluka hampir di sekujur tubuhnya. Korban diduga dianiaya oleh ibu kandungnya. Wanita asal Sungai Limau, Padang, Pariaman, Sumatera Barat ini diperiksa polisi lantaran diduga menganiaya anak kandungnya. Setidaknya dalam satu bulan terakhir, korban yang merupakan bocah perempuan itu pernah disiram air panas di wajah hingga dipukul dengan kayu. Akibatnya anak berusia 10 tahun tersebut mengalami sejumlah luka di tubuh dan wajahnya melepuh. Kini korban yang ketakutan bertemu ibunya berada dalam perlindungan kepolisian. Mengamankan seorang perempuan inisial W, berusia lebih kurang 32 tahun, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut. Di mana anak tersebut mengalami kekerasan fisik dari ibu kandungnya tersebut. Sang ibu yang sudah ditapkan sebagai tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan jengkel karena putrinya disebutnya kerap mengambil uang tanpa seizinnya. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat.